hai 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 seperti biasa di Wills and It kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu yang menginspirasi para viewers di rumah dengan mulai dari nol ya kan sampai menjadi yang sekarang belum lagi tentang banyak hal dan quotes of life itu yang paling penting paling penting banget ya karena karena inspirasi dan orang pasti punya satu quote of life yang bisa membuatnya sampai seperti sekarang ini Oke tanpa benar-benar lagi langsung kita panggilkan ini dia Michael Oh waaah waaah lu tahu gak lu tahu gak dia siapa lu tahu gak dia siapa enggak tahu hahaha dia adalah seorang aktor Ada satu lagi, dia sekaligus coach gue, Brazilian coach pelatih di Jiu Jitsu Indonesia. Jadi gue diajarin sama dia untuk pertama kali. Berarti jangan macem-macem. Diajarin untuk berpeluk-pelukan. Tapi emang Finnanya mau di peluk laki-laki lain memang. Masalahnya pada saat itu adalah kebetulan nih yang ngajarin kan laki semua ya kan. Jadi harus sama laki peluk-pelukannya. Tapi kita kan gapapa, kan namanya juga bela diri kan. Lawan kita kalau perempuan-perempuan ya jamak-jamakan udah bisa. Tapi kalau misalnya lawannya laki kita di apa-apa kita harus tau dong tenaga laki seperti apa, bener gak? Bener. Jadi lawannya musuh laki. Setuju. Lakinya gak ada rambut. Nah lu mau jamak-jamaknya? Kumis, kumis. Oke. Alis mata. Alis mata. Ya alis. Awalnya menjadi seorang aktor tuh kayak gimana sih? Awalnya jadi aktor tuh beda. Film apa pertama? Lagi cerita. Film pertamanya The Raid 2. The Raid 2. Tapi jadi yang dilempar dan lebih tidak terlihat. Scene melawan Jenderal Prakoso di klub. Yang ada Arifin Putra dan Kang Yayan. Ada berapa orang disitu? Wah rame. Tapi gue yang bawa baseball bat dan lagi teriak dan gemuk. Bentar itu pas lagi masih gondrong gak? Kalo gak salah mas dulu gondrongan ya? Gue gak. Itu udah gak gondrong. Oh udah. Itu sebelum gondrong malah. Kang Yayan gondrong disitu. Nah oke. Nah jadi setelah Kang Yayan landing. Pokoknya sini tuh agak sulit mencari gue. Oke oke. Sebelum kita lebih jauh lagi ya kan. Kita mau kenal bisa seorang nih. Mengenal Michael disini. Mari kita panggilkan dulu. Mister HSR. Mister HSR! Yeay! Mana dia Mister HSR? Mana dia? Mana dia? Aduh. Wesh. Pinyu. Apaan sih? Mau ngapain? Halo Doraemon. Stormtrooper. Aduh gengges banget. Stormtrooper udah dipecat ya? Udah. Ganti baju. Jadi ganti baju di baju HSR. Kunci, 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 kunci. Oh kunci. Kunci mana tadi? Ini dia kuncinya. Ya lu pergi cepet sana. Ditaruh pistol juga ya Storm. Makan apa? Temen, temen. Temen gue boleh, diboleh, diboleh. Dibawa gak? Boleh gak temen gue dibawa? Dia mau makan temen dong cuy? Cuy. Gue anaknya gitu. Mas, gue gak temen-temen lu kan? Gue apa aja deh. Oke, udah ya udah. Ini aja. Oh, taco, taco, taco lokal? Wow, keren. Taco lokal aja ya? Taco lokal? Boleh. Taco lokal. Taco lokal. Oke. Udah dong. Oke. Wee. Ini dia, ini dia. Taco lokal ekspres. Taco lokal. Thank you. Thank you. Selan jadi Mr. Reher bisa jadi... Stormtrooper. Pasti taco angkasa nih. Taco angkasa. Oke, setelah The Red 2, apa yang membuat lo nyaman menjadi seorang aktor lagi? Dan akhirnya sampai membintangi film yang sekarang terakhir adalah? Yang akan dikeluar Perburuan. Perburuan. Dari novelnya Pramudia. Anantanur. 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 Gue pernah nulis, nulis sitkom sama temen gue yang pernah acting bunci di show ini itu. Hah? Acting apa? Yang pernah jadi acting jadi bunci di show ini nih di Will's and It dia pernah acting bunci. Yoi. Yoi. Tenggit. Tenggit. Yoi. Jadi gue nulis. Terus waktu itu nulis. Kayak eh kita nulis yuk. Terus ngajak dia sama satu temen lagi. Yang akhirnya jadi script writer. Terus nulis kita pernah ngejual produk. Ini gue masih bingung nih. Kita ngejual sitkomok itu jadi pilot. Mau jadi apa sih? Nah waktu itu masih bingung. Jadi kayak apa aja yang kreatif gue kerjain deh. Kita nulis. Terus gue nulis. Kita belajar bikin jokes dan yang lain-lain. Wah ya waktu itu gak lucu-lucu amat juga. Nah ada satu sutradara yang ternyata melihat itu. Jadi pas lagi screening. Pas lagi premiere film Iseng. Sutradara ini dateng. Terus eh gue pernah ngeliat lo. Dimana? Karena ini harusnya kan di The Rate gak keliatan. Jadi Iseng ini harusnya film pertama gue. Lo ngeliat gue dimana? Iya ada satu sitkom yang lo main. Gue bilang oh iya gue juga nulis itu. Nah diajak pertama sebagai penulis. Skrip writer dulu pertama ya. Iya gue bilang gue gak yakin tapi ya gue boleh coba. Karena gue suka banget script itu. Oh gitu ya gue kaget. Akhirnya kita ngobrol 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 ngobrol. Gue bilang gue suka banget. Gue belum pernah gue pengen banget nyobain main jadi banci. Terus dia langsung gue ada peran buat lo. Langsung gitu. Wah jadi pas banget. Pertama kali ngebuka itu bukan lo ditawarin tapi lo yang membuka. Gue pengen banget. Jadi ngobrol. Jadi kita ngobrolin apa gitu. Kayak eh lu gimana Ghost ini lu pernah main apa aja. Gue bilang iya terus yang belum kesampaian apa. Gue bilang gue belum banget kesampaian pernah main jadi banci. Itu gue rasa my lifelong dream. Untuk deliver that gue bilang gitu. Terus tiba-tiba gue ada peran buat lo. Nah ini random. Jadi dia dateng ke premiere film Iseng. Gue duduk sebelah gue. Gue gak tau dia director. Dia kayak gue pernah ngeliat lo. Gue ada project tiba-tiba kayak gitu. Dan adalah perannya menjadi seorang banci. Sementara kemarin Tata pengen jadi banci. Gak nyampe-nyampe. Gak nyampe-nyampe. Ya siapa tau saudara-saudara nanti akan nonton gue kesan itu. Terus. Dan akan mencari. Lo harus mencari banci. Gak cucok dong bo. Iya amin 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 amin. Gue tau dong. Gue tau dong. Jadi dia ini sempet mendapatkan penghargaan. The best. Apa sih lu? Gue nah dari film itu gue mendapatkan best supporting actor di Asian Academy Award. Asian Creative Academy Awards. As a gay. As a gay character. As a gay character. Itu di penjuriannya kayak ada seratus lebih juri dari ada berapa duo. Dari LA, dari Mexico, dari Brazil. Gue pengen liat dong. Coba. Satu dialog aja. Satu dialog yang langsung begini dong. Ini show nya banyak yang disuruh. Karena kita pengen tau secara real secara langsung. Bagaimana lo itu. Bermainkan peran. Iya memainkan peran. Di depan mata kita langsung gitu. Oh kita angle. Bentar 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 bentar. Wah ada panggil. Bentar 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 bent Cocok sih sama badannya, gagah. Oke lanjut, 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 lanjut. Jadi, jadi gimana? Acting-acting. Acting yang paling, istilahnya yang paling susah deh di film itu as a gay. Di film itu sih biasa aja sebenernya, cuman emang bibirnya agak puket-puket. Iya gitu. Terus, jadi main karakter itu ada yang salah ngomong. Dia ngomongnya tuh kayak purse. Gue bilang, eh bukan purse tapi wallet. Wallet. Udah ya? Udah ya? Boleh udah ga? Abis ini dia ngajar gue soalnya. Gini dong. Tapi ada sisi-sisinya, kan enak gue juga. Lagi mas? Wallet. Jadi kalo gue ngangkat telepon pun gue latihan. Selama lagi mendalami karakter itu. Oh iya? Berapa lama lu mendalami karakter? Itu dapet 3-4 bulan. Jadi kalo ngangkat telepon, coba lu telepon gue ya. Coba, coba, coba. Oke, oke. Oh aduh gue ngapain. Udah, oke. Halo. Halo. Gitu. Emang kalo memainkan lidah itu tergambarnya seperti itu ya? Tep. 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 Jadi makin, weh goyang. Jadi makin lama, pitchnya makin naik. Halo lo 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 lo. Terus ketika kamu merankan peran Bansi itu, sempet dapat dampak dalam kehidupan nyata gitu? Nah, belum seterkenal itu maksudnya. Gitu. Gitu. Tapi mungkin, mungkin ada beberapa yang... Maksudnya temen-temen lo atau siapapun ya. Ya gue ada. Pas lagi bokap gue nonton. Kayaknya pas bokap gue nonton dia agak ragu. Kayak ini anak gue... Iya gak ya? Bokap gue agak ragu pasti nonton. Karena terlalu meyakinkan. Kalo gue jadi bokap itu juga... Dia bokap gue selama berapa puluh tahun ini dia tidak tau. Pas nonton itu dia langsung bimbang. Mantesan anak gue gak kawin-kawin. Jadi itu... Oh jadi... Tapi itu beneran normal dan... Ya. Ya beneran normal kan? Iya dong. Haa bocok lagi nih. Ini shownya jadi kayak... Kita tidak menghakimi kok. Kita tidak menghakimi kok. Gue cuma make sure gitu loh. Ya oke oke. Berarti bagus dong mendalami perannya seperti itu. Terus masih ada karakter yang belum pernah lo coba belum? Dan lo pengen gitu. Dan lo pengen. Gue tuh kayak selalu dapet karakter yang jahat. Mungkin karena muka gue jahat. Jadi... Yang berikutnya perburuan gue agak jahat. Terus... Waktu jadi banci pun kayak... Ya dia... Bukan jahat banget tapi... Tidak terlalu baik juga. Bukan yang... Bukan takonis banget lah ya. Iya iya. Jadi gue ngerasa... Akan challenging kalau gue main yang... Yang... Mungkin... Karakter yang cupu. Karakter cupu. Bayang. Kayak kacamata, bau muka gitu. Iya. Yang bener-bener polos gitu ya kan. Gue juga gak pernah ngebayangin diri gue bisa main karakter itu sih. Tapi... Itu akan menjadi suatu tantangan yang saat menarik. Film terakhir lo sekarang yang baru keluar apa? Yang terakhir adalah perburuan dari novelnya Pak Pram, Pramudia Nantatur. Dan... Barengan nanti sama Bungi Manusia. Itu kan novel yang sangat... Apa ya... Kontroversial... Kontroversial pada saat zamannya. Iya. Oke... Setelah makan biasanya Mr. HSR itu udah selesai ganti kaki-kaki mobil lo. Wow... Cepet banget. Udah. Yohel. Kita panggil, kita panggil. Mr. HSR. Mr. HSR. Wuuuh. Nah... Nih biasa harus kasih makan dulu karena dia suka makan. Oh. Minta cium. 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 Lo udah selesai sekilo bilang ya. Lo kayaknya kurusan deh. Makasih. Beberapa hari ini dia kurusan ya. Lo sama kita beberapa episode ini ya. Lagi strength kayaknya. Mr. HSR terima kasih. Gimana? Suka gak sama tampilan mobilnya? Wah gokil. Gimana? Keren kan? Laki banget. Laki banget. Cium banget. Yoi. Tapi kok bannya gak kayak gue sih. Dulu kan ringnya kan 20. Gini, kita pake ring 20. Bannya dia pake behel kan? Eish. Jadi setiap feels that is itu pasti ada quotes of life dari bintang tamu kita. Ya. Coba. Kalau gue baru belajar banget ini. Dari nyokapnya temen gue. Tapi dia selalu bilang. Dia kayak quote ini diberikan secara tidak langsung gitu kan. Dia pokoknya bilang. Tapi kalau lo boleh. Lo boleh. Lo boleh. Lo boleh. Lo boleh benar. Lo boleh pintar. Tapi kalau lo tidak baik. Lo tidak baik. Itu percuma. Ini gue lagi selalu apa. This past few years gue lagi belajarin aja kata-kata itu gitu. Itu juga membuat apa. Lo kalau gak punya apapun yang baik untuk dibicarain ya gak usah lo. Gak usah lo ngomong. Apalagi. Apalagi harusnya dari lo mengetik dan menulis. Harusnya lo lebih berpikir untuk mengirim. Tapi kan Daiti lagi banyak yang enteng gitu ya. Enggak. Jempolnya jadi enteng. Perkara jempol gak ada otaknya gitu. Iya betul-betul. Iya kan. Oke thank you Mike. Thank you. Gila keren banget. Thank you. Tadi kita akan berbicam-bicam lagi nih. Pintang tamu yang lebih menginspirasi. Tetap di Wills and It. Vina Filip apit dududiri dan. Aldirais. Bye bye. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Oh shhhh. Oh shhhh. Harus keren. Ehh.. Ini. Pakai, pakai. Pakai apa sih? Sub indo by broth3rmax